ini tadi saya sudah mengulas tentang gilanya tentang banyak yang mau dibuat untuk jinjang nah tadi kan sedikit mengulak tentang gagangnya sekarang kita langsung ke proses gagangnya nah seperti ini gagangnya itu juga ada di pipa itu pun kita mencari di afal atau rosokan nah prosesnya itu dipotong-potong kurang lebih sesuai ukuran ini untuk penggagangan jinjangnya ya jadi tadi ini depannya nanti digabung dengan ini dan mencari seperti ini itu kalau tidak di area klaster ataupun di area apa namanya kumpulan-kumpulan pekerjaan tidak ada malah nanti bingung cari kemana tapi kalau disini kan ada beberapa pengepul yang menyediakan atau mempersiapkan ataupun menjual barang-barang seperti ini cepatnya kayak cah dulanan ya tapi ini adalah sebenarnya itu dijalani setiap hari dari mungkin puluhan tahun yang lalu ini biasanya rame orang-orang produksi tapi karena kondisi ya lumayan lah itulah sebenarnya kita pun menyadari survival alam itu akan berlanjut akan berlaku juga bahwa berkehidupan itu siapa yang kuat siapa yang mampu bertahan dia yang akan bisa menjalankan apa kehidupannya itu berlaku bagi siapa saja dan bagi apapun tidak hanya pengrajin besok tidak hanya produk-produk lain atau bahkan penjual-penjual atau pedagang sama saja adanya persaingan tersendiri di sekitar itu juga menentukan tapi ya bagaimana lagi yang penting persaingannya itu sehat tidak saling menjatuhkan yuk kita bahas lagi tentang besok nanti dilanjut tentang yang lain bersama saya Sarip Eda Widim Udah selamat menikmati Dapur Kudus Banyak Kudus Top Terima kasih telah menonton